Hey, saya Merriman Menceritakan pasukan muda marinir Amerika Yang bertugas sebagai pasukan pengantar logistik Tokoh utama dalam film ini Ialah Kopral Chris Meritmet Ia sedang bertugas mengantar kebutuhan logistik Setiap pos Amerika yang ada di Afghanistan Dan juga memimpin tim dalam misi ditemuinya tim Nepisil Untuk membawa Sandra ke markas pusat Pertempuran, emosi, dan ketegangan yang ada di film ini Sangat mengugah hati penonton Dan untuk yang suka dengan film action Saya merekomendasikan film ini cocok untuk kalian Dan tabusan-busan saya ingatkan kembali Bahwa konten ini berisikan konten full spoiler Bagaimanapun juga menonton film secara utuh Lanjau lebih seru dan menarik Film berawal dimana pasukan marinir Amerika Dikepung di pas pengamanan Kobra Provinsi Halman, Afghanistan Oleh kelompok Taliban saat pengiriman logistik dan amunisi Untuk pos penjagaan tersebut Di saat pasukan pengirim logistik menurunkan barang Dalam aku tembak Kopral Deniketner meminta izin terhadap pemimpin tim Sir Sandikson Untuk tidak menurunkan beberapa barang Yang masih ada di dalam truk Di saat percekapan mereka Ternyata Sir Sandikson sudah dikunci Menggunakan roket launcher Dan mengenai kakinya Sehingga mengakibatkan kaki kanan Sir Sandikson Hancur dan pendarahan tidak bisa dihentikan oleh tim medis Dan akhirnya Sir Sandikson mati tak tertolong Film berlanjut di banyak tim pengirim logistik Di Kemp Ledernik, wilayah wasir Afghanistan Yang sudah berada 13 tahun di wilayah tersebut Sebagai unit satuan pengelola logistik pertama di Afghanistan Kopral Chris Meritmet dipanggil menghadap Mayor James Gervin Dan mendapatkan promosi jabatan menjadi Sir Sandikson Karena memiliki jam terbang dalam pertempuran yang lama Untuk menggantikan Sir Sandikson Yang gugur dalam pertempuran untuk memimpin tim di misi selanjutnya Namun Chris Meritmet menolak jabatan tersebut Karena ada rekan timnya, Kopral Keter Yang lebih berpengalaman darinya Dan beralasan kontraknya habis di Marinir Yang telah bertugas 4 tahun Dan memilih untuk hidup bersama istrinya Yang tengah mengandung 8 bulan Pada akhirnya dengan berat dan patuh terhadap perintah pimpinan Chris Meritmet menerima jabatan tersebut Dan akan memimpin tim di misi selanjutnya esok pagi Di pagi hari, Chris Meritmet mendatangi timnya Yang sedang latihan tembak Dan mengumumkan bahwa ialah pemimpin tim untuk misi pagi ini Dan meminta maaf terhadap Kopral Keter Yang sudah berpengalaman lebih jauh dari Chris Meritmet Karena promosi jabatan yang ia terima Pemimpin saat ini Tim bersiap dengan segala kesiapannya Mayor James Gerpin menjelaskan misinya Mengirim logisi ke pangkalan operasi Di distrik Gemsir Dan menambah pasukan dari tentara Afghanistan Untuk bergabung dalam tim yang bernama Halid Hasan Abu Faisal Di sini, Kopral Keter khawatir Jika Halid adalah sebagai penyusup dalam tim Dan akan membunuh mereka semua Lalu dikonfirmasi oleh Kopral Meritmet Untuk meyakinkan Kopral Keter Bahwa Halid bukanlah penyusup Dalam perjalanan, tim berbincang melalui radio Untuk menghilangkan suntuk saat bertugas Tiba-tiba, tim berhenti dan melihat tumpukan sampah Yang terindikasi jebakan bom tanam Dan memilih menunggu bantuan pusat Untuk mengidentifikasi Tumpukan sampah dengan menunggu tim Eklosif Orden Disposal Atau tim penjenat bom Setelah menunggu 2 jam Tentunya sangat menyebalkan Bagi Halid Hasan Abu Faisal Lalu, ia memberanikan dirinya Untuk mengecek tumpukan sampah Terjadi pertikaian Karena Halid melanggar Perintah Kopral Chris Meritmet Lalu, datanglah warga lokal Dengan keledainya Yang membawa ponsel Nokia Yang dicurigai pemicu bom Kopral Keter menodong Untuk menjatuhkan ponsel Yang dimiliki warga tersebut Dibantu Halid Mentransletkan bahasa Untuk warga tersebut Dan akhirnya ponsel dijatuhkan Dan warga itu pun pergi Di saat memeriksa Ternyata tumpukan sampah Hanya ada radio mainan saja Awalnya merasa aman saja Namun setelah diperiksa Lebih dalam Ternyata benar ada Bom ranjau di dalamnya Saat akan menjinakan bom Dengan memutus kabel Hal menebarkan terjadi Kopral Keter melarang Halid Untuk memutus kabel bom Dan Halid berisik keras Untuk memutuskan kabel bom tersebut Akhirnya kabel terputus Dan bom pun berhasil Dijinakan Namun Halid dihajar Kopral Keter Lalu dilerai oleh Kopral Meritmed Dan diberi peringatan Untuk Halid Agar mematuhi Perintahnya Perjalanan pun dilanjutkan Melewati zona merah Di kawasan teritorial Atau wilayah Taliban Mereka pun terhenti Karena pasukan khusus Sel satuan tim Sepuluh Vok Usil menyisakan dua orang Yang selamat di wilayah tersebut Dan memberhentikan tim Untuk menumpang Ke titik aman Untuk menuntaskan misinya Perjalanan pun berlanjut Hingga lembah Dihentikan pasukan Taliban Dengan kejutan Berendongan peluru Menembaki mobil Teruk tim Terjadilah baku tembak Yang sangat mencekam Namun tim marinir Kehilangan semua kendaraan Mereka Yang tertembak RPG Dan ledakan gerana Taliban Dalam pertempuran baku tembak Membuahkan gugurnya Satu tim marinir Yaitu Lee Dengan maksud Untuk melindungi kawannya Soto Yang tertekan Dalam pertempuran Dan pasukan khusus Tertembak oleh Pasukan Taliban Setelah pertempuran berakhir Sil yang lebih berpengalaman Di wilayah Taliban Bahwa penyerangan tadi Terencana dan Memerintahkan Bergerak menuju provinsi Untuk mengetahui Pergerakan pasukan Taliban Dan mengawasinya 48 jam Malam pun tiba Dan semua beristirahat Dan sebagian Berjaga-jaga Jika ada serangan mendadak Soto yang bersedih Karena kewannya Lee Mati untuk melindunginya Soto menyalahkan dirinya Yang hanya diam Ketakutan dalam Tekanan pertempuran Siang tadi Koperal Keter Menghampirinya Dan memberikan Dukungan Moril Untuk membangkitkan Semangat prajurit Paginya Di game lederni Kapten Jones Melapor terhadap Atasannya Mayor James Kerbin Tim Koperal Meritme Tidak berhasil Mencapai misinya Untuk mengentarkan Bantuan logistik Melaporkan Offline Di sekitar Rute 67 Dan kehilangan Lima anak buah Yang tak lain Tim Koperal Meritme Dan Mayor Gavin Tidak mau tahu Terhadap Kapten Jones Dengan segala penjelasan Wilayah yang berbahaya Dan menesak Mencari solusi Untuk menjemput Tim Koperal Meritme Tim Koperal Meritme Kembali Chris Meritme Menyangkal Bahwa dirinya Bukan pasukan Timbaku tembak Melainkan Ia hanya Pengantar logistik Saja Namun Ia diberi semangat Prajurit Untuk terus berjuang Tak lama kemudian Chris Meritme Bersemangat Dengan segala kondisi Apapun Misinya Harus berhasil Misi pun dilanjutkan Namun sekarang Dipimpin oleh Silt Dengan permasi Diamon standar Tim melingkari Objek misi di tengah Berlanjut Saat melewati Perkebunan opium Anos dan Daniel Berbincang dan Membicarakan anak Dari Daniel Yang Anos lihat Di foto anaknya Dilanjutkan Membahas keluarga Anos Yang mempunyai Adik perempuan 13 tahun Yang dibunuh oleh Taliban Dengan alasan Menghukum keluarganya Karena melanggar Hukum syariah Yang diakini Taliban Yaitu Melarang perempuan Untuk menyam pendidikan Orang tua Anos Berpikir Keyakinan Taliban Salah dan Diberangkatkannya Anos ke universitas Dan saat pulang Ke negaranya Afghanistan Taliban melarang Untuk meniru Anos Pada warganya Dan saat itu Anos menjadi pejuang Bagi perempuan Di daerahnya Maka dari itu Anos dicari Dan akan dibunuh Di tengah perbincangan Tim dikejutkan Dengan tembakan Seni per Taliban Yang hampir Mengenai tim Sil dan Kepala Meritmed Mengatur strategi Dan memutuskan Mendekatinya Secara Diam-diam Sil mendekati Lebih dahulu Dan melumpukan Musuh Dengan cara Tarung jarak Dekat Memakai pisau Dan disusul Kopral Meritmed Menangani Satu rekan Sniper Taliban Mereka pun berhasil Melumpukan musuh Yang menggunakan Sniper itu Perjalanan Dilanjutkan Masih di area Perkebunan Opium Tim kedatangan Samu Yang tentunya Siapa lagi Jika bukan Taliban Mereka Mulai menyambut Pasukan Taliban Dan satu mobil Berhasil Dilumpukan Namun Karena sangat Banyaknya Tembakan Yang mengenai SIL Mereka pun Dengan berat Harus kehilangan SIL Disini Kopral Meritmed Menanyakan Anos Siapakah Dirinya Anos Menjelaskan Bahwa dirinya Berjuang Untuk rakyatnya Dan pemerintah Amerika Memberi dukungan Terhadapnya Perjalanan Pun dilanjutkan Menuju Desa Minar Tibanya Disana Tim Memeriksa Area Di sekitar Memastikan Tidak ada Acaman Yang serius Tiba-tiba Keluar Tentara Yang baik Dan menemui Kapten Mereka Dipersilahkan Masuk Dan disuguhi Teh yang terbuat Dari teh hitam Dan rempah Daun aromatik India Oleh Sang kapten Menerangkan Kedatangannya Perintah dari Poks Untuk Membuat Panggilan Kepusat Dan untuk Penjemputan Tim Juga menerangkan Bahwa Poks telah Tewas Kapten Merespon Dengan Baik Dan akan Membantu Mereka Dengan Segera Di sisi Lain Mayor Gerpin Marah Karena Kapten John Gagal Menemukan Lima Marinir Dan Menjelaskan Bahwasannya Lima Marinir Membawa Misi Dari SIL Yaitu Anos Hasan Aktifis Afganistan Yang baik Dan akan Berbicara Di PBB Mengenai HAM Di Pertemuan Internasional Yang terjadwal 36 jam Dan Tamu Kehormatan Presiden Amerika Kembali Ke posisi Kopral Meritmed Datang Pasukan Taliban Memeriksa Gedung-gedung Lalu Tim Mempersiapkan Diri Dengan Formasinya Dan Terjadilah Baku Tembak Yang Menegangkan Tim Mulai Menguasai Pertempuran Namun Taliban Menembahkan RPG Tepat Mengenai Soto Dan Melumpukan Motorik Tim Dan Kehilangan Anos Yang Dibawa Taliban Tim Tersisa Empat Orang Kopral Keter Daniel Halid Dan Kopral Meritmed Halid Membuka Mulut Tentara Dan Pertempuran Tidak Akan Menyelesaikan Pertikaian Di Negaranya Hanya Orang Seperti Anos Yang Bisa Merubah Negaranya Lalu Mereka Berencana Untuk Penyelamatan Anos Menuju Tempat Yang Bernama Mulut Tapis Dan Akan Masuk Di Waktu Subuh Hari Dan Membawanya Ke Pemerintahan Pusat Meritmed Mempercayai Halid Karena Lebih Menguasai Daerah Tersebut Dan Menggunakan Rencananya Secara Senyap Masuk Ke Markas Taliban Dan Hanya Mempunyai Waktu 7 Jam Untuk Membawa Anos Ke Pemerintahan Pusat Tim Terus Menelusuri Ruangan Dan Melubuhkan Detara Taliban Satu Baku Tembak Pun Terjadi Di saat Itu Pula Anos Berteriak Karena Pimpinan Taliban Akan Membunuhnya Lalu Tim Mendengar Suara Anos Yang Berteriak Kopral Meritmed Bergegas Menuju Anos Di Suatu Menara Dengan Waktu Yang Tepat Kopral Meritmed Berhasil Menembak Pimpinan Taliban Dan Menyelamatkan Anos Dan Membawanya Keluar Namun Tak Mudah Untuk Meluarkan Anos Dari Markas Musuh Karena Begitu Banyak Pasukan Taliban Yang Tengah Bersiap Untuk Menyerang Tim Pun Mulai Mengatur Formasi Dan Perlahan Keluar Dari Markas Saat Melewati Lorong Tim Terkepung Pasukan Taliban Kopral Keter Dan Halid Berada Di Belakang Yang Tidak Sempat Melewati Lorong Meritmed Daniel Dan Anos Pun Berhasil Keluar Dengan Menggunakan Mobil Musuh Namun Naas Dengan Sisa Kekuatan Kopral Keter Dan Halid Mereka Memberanikan Diri Untuk Menghabisi Pasukan Taliban Namun Peluru Dari Segala Arah Mengenai Mereka Dan Sehingga Merenggut Nyawa Kedua Pejuang Itu Kopral Meritmed Daniel Berhasil Sampai Di Markas Dan Membawa Anos Dengan Selamat Dan Menyerahkan Anos Ke Mayor Garvin Untuk Dibawa Ke Pemerintahan Pusat Dan Film Pun Selesai Oke Dalam Film Ini Kita Bisa Memetik Beberapa Positif Dari Kebaranian Para Marinir Yang Bertempur Dalam Perang Setiak Kawan Kebaranian Dalam Bertindak Rasa Loyalitas Terhadap Negara Dan Mengambil Keputusan Yang Tepat Dalam Kondisi Tersulit Apapun Saya Tutup Alur Filmnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh